Hello everyone welcome back to my channel and today I'm going to give you an explanation about used to be used to and get used to and I'll give you some examples also how to use them in sentences yang pertama kita bahas tentang used to meaning and form arti dan bentuknya jadi used to is used to talk about a past situation that is no longer true it tells us that there was a repeated action or state in the past which has now changed jadi secara singkat used to ini digunakan ketika kita berbicara tentang situasi di masa lalu atau kejadian yang berulang di masa lampau tetapi sekarang sudah berubah ya secara singkatnya di dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan sebagai dulu atau dulu itu biasanya atau biasa ya nah untuk used to cara penggunaannya yang pertama untuk membentuk kalimat positive yaitu subject ditambahkan dengan used ditambah dengan to infinitive ya apa sih to infinitive itu yaitu to ditambah kata kerja pertama atau base form bentuk dasar dari sebuah kata kerja contohnya for example i used to go to the beach when i was a kid aku dulu biasa pergi ke pantai ketika kecil nah ketika kita berbicara aku dulu biasa berarti sekarang sudah enggak lagi dong ya sudah bisa dipahami ya selanjutnya he used to love me but not anymore dia dulu mencintaiku tapi enggak lagi nah gitu ya another example they used to live with my family now they have their own house mereka dulu biasa tinggal dengan keluarga ku sekarang mereka punya rumah sendiri selanjutnya untuk kalimat negatif atau negative sentences kalian cukup menambahkan subject ditambah did not atau disingkat menjadi didn't ditambah used nah harus diperhatikan di kalimat negatif ini d nya dibuang ya jadi bukan used tetapi used ditambah to infinitive contohnya for example i didn't used to eat spicy food when i was younger but i love it now aku dulu tidak biasa makan makanan pedas ketika masih mudaan tapi sekarang aku suka banget selanjutnya before i got a job i didn't use to wake up early sebelum aku dapat pekerjaan aku tidak biasa bangun pagi nah berarti faktanya sekarang ini dia suka bangun pagi tapi dulu dia enggak suka bangun pagi bangunnya telat mulu kalimat selanjutnya he didn't use to smile at me now he smiles at me every time he meets me dia dulu tidak biasa tersenyum padaku sekarang dia tersenyum padaku setiap kali bertemu untuk membuat kalimat tanya atau introgative kalian cukup memindahkan kata kerja bantu did ke depan ya jadi did ditambah subject ditambah use sama ya di kalimat tanya juga use nya tidak pakai de jadi use ditambah to infinitive contohnya for example did you used to come here as a child apa dulu kamu biasa datang kesini saat kecil another example did he used to fetch you before apa dulu dia biasa menjemputmu sebelumnya did they used to live in that house apa mereka dulu tinggal di rumah itu seperti itu bisa dipahami ya selanjutnya be used to maknanya sangat sederhana sekali yaitu be accustomed to or be familiar with yaitu di dalam bahasa indonesia kita bisa samakan dengan kata terbiasa ya it can refer to the past present or future jadi bisa mengacu kepada sesuatu yang terjadi di masa lalu sekarang ataupun masa depan if allah be used to with a noun phrase or pronoun all the ink form of a verb jadi bisa setelah used to itu diikuti dengan kata benda atau frasa ya kemudian kata ganti dan juga verb ditambahkan dengan ing atau gerund untuk be used to aturannya yaitu untuk kalimat positif ya subject ditambahkan dengan be be nya disini kalian bisa sesuaikan dengan tensesnya misalnya present tense pakainya mrs kalau misalnya past tense berarti pakainya was dan were kalau misalnya future tense berarti pakainya will be ditambah dengan used to ditambah dengan objek objeknya berupa verb ing bisa noun atau noun phrase atau pronoun for example contohnya is she is used to the city now and doesn't get lost anymore dia terbiasa dengan kota sekarang dan tidak lagi tersesat selanjutnya they will be used to working under pressure mereka akan terbiasa bekerja di bawah tekanan another example i'm a teacher so i'm used to speaking in public aku seorang guru jadi aku terbiasa berbicara di depan publik untuk kalimat negatif ya tinggal menambahkan not setelah be ya contohnya disini she is not used to it dia tidak terbiasa dengan itu he wasn't used to walking so much and his legs hurt after the hike dia tidak terbiasa banyak jalan dan kakinya sakit setelah mendaki i'm not used to eating alone aku tidak terbiasa makan sendiri nah untuk kalimat introgatif atau tanya itu be nya dipindah ke depan jadi be ditambah subject ditambah used to ditambah object contohnya for example was she used to speaking rude like that apa dia terbiasa berbicara kasar seperti itu is he used to a cat apa dia terbiasa dengan kucing are they used to swimming in the lake apakah mereka terbiasa berenang di danau sedangkan untuk get used to sebenarnya ini hampir sama dengan be used to hanya saja get used to itu to talk about the process of becoming familiar with something jadi prosesnya untuk terbiasa dengan sesuatu contohnya disini ada i'm finding this new job hard but i'm sure i'll get used to it soon aku merasa kerjaan baru ini sulit tapi aku yakin akan segera terbiasa dengannya another example she's getting used to the city now the first time she moved she used to get lost dia menjadi terbiasa dengan kota sekarang awal pertama pindah dulu dia biasa tersesat kesimpulannya used to artinya dulu atau dulu biasanya atau biasa digunakannya hanya untuk past atau masa lampau untuk rumusnya secara singkat get used ditambah to infinitive sedangkan be used to artinya terbiasa dan bisa digunakan untuk past, present, dan future rumusnya be used to ditambah verb, ing atau noun, atau pronoun sedangkan get used to artinya proses terbiasa nah seperti itu ya teman-teman mudah-mudahan bisa dimengerti semoga bermanfaat see you in the next video bye selamat menikmati selamat menikmati